Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan bunda bagus kali ini saya akan membagikan resep krengsengan daging telur dan tahu krengsengan ini sangat mudah buyah cara membuatnya biasanya kita dapat sajikan untuk laut di nasi bungkus atau nasi kotak ya ada pun bahan yang dibutuhkan untuk membuat krengsengan ini di sini saya mempunyai 300 gram daging yang telah saya rebus hingga lunak kemudian kita potong-potong kotak seperti ini bu ya atau sesuai selera kemudian kita butuhkan juga enam butir telur rebus 12 buah tahu yang telah digoreng untuk bumbu halusnya kita butuhkan 10 siung bawang merah 4 siung bawang putih 5 buah cabai rawit 4 buah cabai merah dan satu buah tomat kemudian kita butuhkan juga 2 sendok makan petis udang 1 sendok teh merica bubuk dan 5 sendok makan kecap manis garam kaldu bubuk dan gula pasir secukupnya pertama-tama ini kita iris dulu bu ya bumbunya agar nanti mudah untuk memblendernya kita blender bumbunya ini saya tambahkan minyak bu ya agar nanti udah dalam memblendernya blender bumbu hingga halus setelah bumbu di blender kita tumis bumbu hingga harum bu ya setelah harum dan berminyak seperti ini kita tambahkan air secukupnya ini airnya kurang saya tambahkan sedikit lagi aduk-aduk hingga tercampur rata masak hingga mendidih setelah itu masukkan petis udang aduk-aduk hingga petisnya larut dan tercampur rata bu ya dengan bumbu kemudian ini saya tambahkan kurija bubuk kemudian kecap manis aduk-aduk kembali kembali hingga tercampur rata kemudian masukkan haram kemudianосik udangkan kucing bubuk stranger Club rata bu saya tambahkan patik rata bubuk lagi tercampur rata bubuk juga jadi tadi kan setengah bubuk ya saya tambahkan setengah lagi ketik kecapnya saya tambahkan kecapnya saya tambahkan satu sendok makan Jadi totalnya 5 sendok makan Kecap manisnya Setelah itu kita Masukkan Daging yang telah Kita rebus Kemudian Masukkan telur Terakhir Masukkan Tahu gorengnya Aduk-aduk Hingga Semua Terendam dengan Bumbu bubuk ya Masak hingga Mendidih Dan bumbu meresap Kedalam Baging Telur dan Tahunya Setelah Meresap begini Kita matikan api Dan Kerengsengan Daging Telur Dan tahu Siap Disajikan Demikian Resep dari saya Jangan lupa Subscribe Like Share Dan Komen Wassalamualaikum selamat menikmati